Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat wajib baca Apa itu padang masyar? Dan apakah yang akan dilakukan manusia di padang masyar? Dan apa yang akan terjadi di sana? Berikut penjelasannya Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Agar kami bisa lebih semangat lagi mengupload video-video bermanfaat lainnya Inilah nestapa manusia di padang masyar Seluruh manusia kelak di hari kiamat akan digiring ke padang masyar Dengan berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan amalnya Ustaz Abu Basam Umar Mita dalam laman Instagramnya menggambarkan Bagaimana nestapa manusia dan jin di padang masyar ini? Berikut penjelasannya Pertama, tidak berpakaian Seluruh manusia dan jin sejak zaman Nabi Adam dan Iblis hingga manusia dan jin yang terakhir kali meninggal pada tiupan sangka kalai yang pertama digiring dan dikumpulkan di padang masyar Mereka tidak mengenakan sehelai kain pun, tidak beralas kaki dan dalam keadaan belum dikitan Was-was menunggu keputusan nasibnya di hadapan Allah Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan Tidak beralas kaki, telanjang dan kulut Hadis Riwayat Muslim 5102 Yang kedua, matahari didekatkan Pada saat itu, matahari didekatkan di atas kepala mereka sejarak 1 mil Panas teriknya membakar kulit hamba hingga keringat mereka bercucuran deras, membenam bagian atau bahkan seluruh tubuh mereka Keringat sebagian mereka bahkan meresap ke dalam tanah sedalam 70 hasta Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, bawasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Pada hari kiamat, manusia berkeringat, hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga keringat Hadis Riwayat Bukhari nomor 60051 Yang ketiga, seribu tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat Keringat-keringat yang keluar sesuai kadar dosa mereka di dunia Begitu menyiksa dan belum lagi lamanya menunggu keputusan Allah Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili dan menunggu keputusan Allah Padahal satu hari di akhirat adalah sama dengan seribu tahun di dunia Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firmannya Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu Quran Surat Al-Harith ayat 47 Wallahu'alam